Terima kasih Mari masak bersama Umi dan Mahira Juga Adek Roki Bunda, kali ini kita akan masak kue brownies Brownies kukus lapis keju slice Jadi browniesnya dikukus Tapi di tengahnya ada lapisan keju slice Jadi Umi beri nama brownies kukus lapis keju slice Jadi kita nanti di atasnya bisa kita kasih topping coklat cair Dan topping-topping yang lain yang Bunda suka Nanti bisa Bunda pakaikan di rumah Yuk kita lihat Bunda Apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Ini ya Bunda bahan-bahannya 8 butir telur 8 butir telur ayam Kemudian gula pasir Sebanyak 300 gram Kalau Bunda kurang suka manis Boleh dikurangi menjadi 250 gram Kemudian ini coklat bubuk Coklat bubuknya sebanyak 50 gram Lalu ini tepung terigu protein sedang Sebanyak 100 gram Kemudian susu bubuk 3 sendok makan Atau boleh kalau Bunda suka susu Ditambah juga boleh Lalu ini juga Susu kental manis Sesuai selera Boleh 3 sendok makan Boleh lebih Kemudian ini jeju slice-nya Sebanyak 6 lembar Ya Bunda Lalu ini 1 sendok Makan rata ya 1 sendok makan rata Ini SP Kemudian ini Vanila cair Lalu ini Butter Sebanyak 120 gram Nanti kita cairkan bersama Coklat dok Sebanyak 50 gram Ya Bunda Nah Ini toppingnya Umi kasih coklat cair Yang dark Dan white coklat Nanti Umi akan tambahkan Yang lain ya Bisa coklat Coklat wafer Coklat oreo Nah terserah Bunda ya Nah Kemudian Loyangnya Loyangnya Umi menggunakan Loyang ini Ukuran 24 24 x 24 cm Boleh Bunda pakai Yang ini ya Bund Boleh pakai yang ini Loyang yang ini Dua Dua loyang ini Jadi Adonan resep Umi ini Bisa satu Pake satu loyang 24 x 24 cm Dan pakai Dua loyang ukuran ini Ini 24 x 12 cm Kayaknya ya Ini ya Bunda Jadi Umi pakai loyang yang seperti ini Tapi biasanya juga Umi menggunakan loyang yang tadi juga ya Nah itu Di alasi kertas roti ya Bunda Tapi pinggir-pinggirnya Umi tidak oleskan Margarin Di bawahnya saja Alasnya saja Yuk kita Mulai membuatnya Bismillahirrahmanirrahim Lalu pula pasir Berapa sih Gue bantu Oh adek mau bantu Kemudian Kerigu Susu bubuk Kemudian Coklat bubuk Kelihatan Bundanya ketutup Pangan adek Sudah 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 Klihatan Bundanya Mau lihat Kemudian Kemudian Adilah Cair Susu kental manis Nah Bunda Semua bahan ini kita mixer Sampai Kembang ya Bund Yuk kita mixer Ini sudah selesai Kita mixer Nah Adonan kue ini Kita timbang Bunda Setelah kita masukkan mentega Cair ya Butter cair dengan Coklat blok yang Kita cairkan bisa butter tadi Setelah kita timbang Adonannya kita bagi dua Setengah bagian Kita kukus Setelah 10 menit Kita Masukkan Keju slice Lalu kita kukus Setengah bagian Lagi yang tersisa Nah ini yang mudah Jadi ini Kumi timbang Ya Kumi timbang Nih ya Bunih Jadi kita Tahu berapa Berat Adonannya Nih Ciumi Mendihin ke sini dulu ya Adonannya ya Jadi akan ketahuan Berapa Berat Total Adonannya Lalu kita akan Dilih dua Nah ini Umi Masukkan Coklat blok Yang kita cairkan Dengan butter Nah itu ketahuan Untuk berapa Beratnya itu Nanti beratnya Beratnya Jadinya 1170 gram Nanti berat ini Kita bagi dua ya Bun Setengah Bagian kita kukus Pertama di awal Kita kukus 10 menit Lalu Kita Setelah 10 menit Kita masukkan Keju slice Ya Dan kita Masukkan Setengah bagian Adon Umi Umi ganti Sepatulanya yang gede Biar enak aduknya Ini kecil Adonannya banyak Adonannya Ini Mau gak Teraduk Sama Sepatulanya kecil Nah ini ya Kita ngaduknya Dari bawah Ke atas Supaya Butter Dan Coklat Yang kita cairkan Itu Tidak ngendap Di Dasar Ini ya Di dasar Mangkok Ini Dasar Pancinya Jadi Tercampur Rata Dia Dengan Adonan Telur Kita lihat Di bawahnya Masih ada Yang ngendap Kalau gak ada lagi Bun Siap Kita Fokus Nah gak ada lagi Berarti ini Sudah tercampur Rata Semuanya Oke Kita masukkan Ke dalam Layang Beratnya 1170 Berarti kita Bagi 2 585 Ya Bun Jadi Ini kita timbang Muminolkan Nah Kita timbang Adonannya 1000 Kita timbang Adonannya Menjadi 585 Jadi Ini gak selalu Segini ya Kalau Misalnya Bunda telurnya Agak gede Agak berat Berat Dari 1170 Jadi Beda-beda Dikit deh Bunda Ya Ini Ini umi timbang Jadinya 1170 Bagi 2 Berarti 585 585 Oke Kita Kukus Ya Kita Gitu Kan ya Kita Tentukan Loyangnya Supaya Gelombong Gelombong Mudarannya Ini Gak ada Ya Menghilangkan Gelombong Nah Kita Kukus Selama 10 menit Nah Ya 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 Kita Kukus Selama 10 menit Ya Bunda Oke Kita Tunggu 10 menit 10 menit Ya Bund Panas Ya Kita Kita Akan Masukkan Setengah Bagian Lagi Adonan Tapi Kita Taruh Keju Dulu Di Atas Permukaan Kuenya Ya Bunda Kalau Pakai Loyang Yang Kecil Tadi Bunda Yang Umi Kasih Lihat Dua Dua Loyang Tadi Ya Bund Itu Perlu Butuh Tiga Lembar Aja Bund Kejunya Ini Umi Bagi-bagi Apa Tadi Yang Jatuh Tuka Kak Gak 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 Ada Ada Yang Jatuh Ya Bund Oh Ya Kalau Bunda Mau Pakai Loyang Yang Kecil Yang Umi Bilang Tadi Yang 24 X 12 Itu Bunda Pakainya Setengah Resep Umi Ini Ya Bund Empat Telur Aja Kalau Yang Itu Oh Nah Ini Masuka-suka Kita Aja Ini Ya Bunda Kasih Kejunya Nah Lalu Kita Masukkan 585 Adonan Yang Sisanya Masukkan Masukkan kita benar-benar kasih kita ratakan selesai ini kita fokus selama 20 menit atau sampai nanti kuenya kalau bunda tusuk dengan tusuk lidi eh tusuk sate atau tusuk gigi kalau ditusuk adonannya kering berarti adonannya sudah matang jadi kira-kira 20 menit kita kukus ya iya bun kita kukus ini sudah 20 menit kita coba tusuk ya bun ini gak nimpil lagi ya berarti ini bodisnya sudah matang ini kita dinginkan dulu ya bunda baru kita keluarkan dari loyangnya ini yang maksud umi loyang yang setengah dari loyang yang umi pakai sekarang kalau bunda pakai satu loyang ini bunda gunakan resep umi setengahnya ya jadi 4 telur kalau bunda mau pakai satu resep umi berarti dapatnya 2 loyang ini 8 telur kalau mau satu loyang ini 4 telur setengah resep dari umi nah seperti ini hasilnya bunda ini uwi belah belah 2 ya bunda kita pindahkan ke sini nanti kita hias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Like, comment, share, dan subscribe Channel Youtube Maginat, KM, Kukis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita cuci